Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami berharap semua tetap baik. Kita akan lanjut di dalam studi surat Yakubus, kitab Yakubus ini. Tetapi kita akan putar balik ke bab atau pasal 2 di dalam surat ini. Ya menurut saya mungkin intinya atau hal yang terutama di dalam surat ini. Harapan Yakubus supaya orang sadar tentang iman dan bagaimana iman itu dialami atau dijelaskan kepada dunia dan orang lain. Bagaimana kita tahu sesuatu yang asli, yang benar, yang nyata dibandingkan sesuatu yang palsu, sesuatu yang nggak nyata, sesuatu yang nggak benar. Lalu ada duanya, betul? Nah kita tahu kalau belanja di Indo, kalau ke mall, harapan besar, ya kemungkinan besar merk-merk yang ada di mall itu asli. Betul? Asli. Dibandingkan ke pasar. Ya misalnya ke mall-mall besar itu di Indo, di kota-kota besar, dan melihat toko olorraga, toko Nike, ya Nike itu. Dan itu melihat baju-baju, sepatu-sepatu, harga mahal-mahal. Nah itu merk yang asli, betul? Nah bagaimana kalau saudara suka dengan merk Nike ini dan suka olorraga, sepak bola, lari, atau olorraga lain, atau cuma nggak olorraga tapi sepatu yang keren. Nah, kalau beli di mall itu, di toko Nike itu, kemungkinan kita percaya bahwa sepatu itu asli. Itu sebabnya harga juga tinggi sekali. Nah, bagaimana kalau kita ke pasar? Nah pasar itu bukan pasar besar, pasar kecil, jalan agak kotor, maaf, kotnya penuh dengan air, ada baunya, dan macam-macam barang di pasar itu. Nah, kita jalan-jalan, kita lagi melihat sepatu Nike itu yang sama. Aduh, lihat sepatu itu Nike itu. Gimana harganya, Pak? Bagaimana harganya, Mbak? Oh, harga segini. Aduh, murah sekali. Kenapa? Kenapa sepatu Nike itu yang di pasar jauh lebih murah dibandingkan sepatu Nike yang sama? Ya, kelihatan sama di mall itu. Ya, karena satu palsu. Satu asli. Nah, bagi Yaakobus, Yaakobus merasa orang juga sama. Ada orang yang ngomong-ngomong tentang Allah, ngomong-ngomong tentang iman mereka, tapi sebenarnya palsu. Ini cuma ngomong kosong. Ini cuma kata-kata. Tapi, nggak kelihatan melalui perbuatan mereka. Nah, dengan manusia, kita ada orang yang sebenarnya seperti Nike yang di pasar itu, yang palsu. Tapi juga, ada orang yang asli, yang benar, yang murni, yang nggak palsu. Dan mereka sungguh-sungguh. Mereka seperti sepatu Nike itu di mall. Itu sebabnya, Yaakobus menjelaskan, bagi kita, bagi orang, bagi manusia, nggak cukup ngomong bahwa you percaya sama Allah. Nggak cukup. sebenarnya ada iman yang palsu, yang nggak benar, nggak nyata. Tapi ada iman yang benar, yang asli, yang sungguh-sungguh. Lalu mari kita melihat di Yaakobus 2, ayat 14 sampai 26. Kita akan membaca 1, 2, 3 ayat sekalian, dan ada penjelasan, dan kita akan lanjut. Nah, saya mau membaca dan memulai dengan ayat 14. Dan cuma 14, karena intinya di dalam ayat ini cukup berat, cukup penting menurut saya. Nah, saya cuma mau membaca 2 pertanyaan ini. Dan setelah itu, coba menjawab. Bagaimana Yaakobus berharap kita menjawab 2 pertanyaan ini? Ayat 14 berbunyi. Oh, maaf. Bahasa Indonesia. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Bagaimana? Apa gunanya? Dapatkah iman itu menyelemahkan dia? Bisa nggak? Menurut Yaakobus, nggak bisa. Nggak ada gunanya. Sama sekali. Karena, kita tahu kalau ada orang yang sungguh-sungguh bukan dari mulut mereka aja. tetapi dari perbuatan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita lanjut. Ayat 15 sampai 17 yang berbunyi. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan. kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. lalu kalau kita lewat seorang yang ada kekurangan nggak ada baju atau baju jelek, kotor nggak ada makanan atau makanan nggak cukup atau makanan nggak sehat nggak cukup sehat dan kita lewat atau kita cuma ngomong ah, aduh, kasihan ya maaf ya ah, saya akan berdoa ya, kalau nanti malam saya berdoa saya akan berdoa buat you, bapak atau ibu atau teman atau mbak emas saya akan berdoa tapi kita mampu untuk menolong saya ada jaket saya ada kaos saya ada sepatu dan saya bisa kasih dan nggak keberatan bagi saya karena saya udah banyak atau saya udah cukup atau saya ada makanan dan saya nggak membagi makanan itu atau saya ada uang dan saya nggak kasih uang menurut Yakubus iman itu mati nggak benar nggak asli nggak nyata nggak hidup karena iman yang hidup kelihatan melalui perbuatan atau mungkin bapak ibu sering beribadah di gereja itu seperti hadir di ibadah di gereja dan nyanyi dan nyanyi amin amin haleluya haleluya puji Tuhan puji Tuhan kelihatan hidup kelihatan nyata benar sungguh-sungguh tapi pulang dan ada masalah besar di rumah tangga teriak teriak pukul-pukul istri atau anak-anakmu nggak nyata imanmu atau kita masuk kantor dan kita mencuri atau kita kurang kurang jujur nggak nyata iman itu menurut Yakubus karena iman harus kelihatan dari perbuatan kita nah di dalam Matius 23 Yesus juga menjelaskan di ayat 26 dan 28 dimana dia melihat hal ini terjadi 26 dan 8 di Matius 23 berbunyi hai orang farisi yang buta bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu maka sebelah luarnya juga akan bersih demikian juga lah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanan nah gambar yang kita dapat dari Yakubus sepertinya kalau Yusuke minum kopi atau teh ada cangkir cangkir kopi kopi ini saya minum tadi nah mungkin di luar cangkir itu indah mungkin enak mungkin unik ini ada namaku lalu aduh spesial sekali dan melihat di luar dan orang melihat aduh keren sekali aduh ada namamu kok kenapa aduh warna ini aduh dari Bali oh Yus jalan-jalan ke Bali aduh Yus keren aduh kelihatan enak di luar tapi melihat di dalam aduh hitam sekali karena you gak membersihkan di dalam atau mungkin kopi terlalu lama di dalam dan walaupun di luar kelihatan keren atau bagus waktu you melihat di dalam you gak mau pakai cangkir ini gak mau kotor gak dipakai atau dibuang sama dengan orang menurut Yaakobus menurut Yesus di luar sering sekali kita kelihatan Amen Haleluya Puji Tuhan semua baik-baik aja dan saya orang yang baik juga dan saya percaya dan saya mengikuti Yesus dan sebagainya tetapi yang keluar dari per kehidupan saya perkataan saya dan perbuatan saya gak sama yang saya ngomong lalu lihat perbuatan saya kata Yaakobus dan you akan tahu kepercayaan saya memang sangat penting menurut Yaakobus nah kita lanjut di ayat 18 dan 19 yang berbunyi tetapi mungkin 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 ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan nah maksudnya Yaakobus seperti ini aduh saya saya orang yang gak gak terlalu berinisiatif lalu saya saya gak melakukan hal seperti you 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 berinisiatif untuk melakukan banyak hal tapi itu bukan saya itu sepertinya maksudnya Yaakobus kadang-kadang kita ada pola pikiran aduh orang ini sering melakukan hal tapi saya bukan seperti mereka nah Yaakobus gak setuju nah kita lanjut aku akan menjawab orang itu tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan perbuatanku you mungkin ngomong-ngomong tapi bilang aduh saya gak seperti pelaku gak gak ada perbuatan tapi yang saya akan lakukan lihat perbuatanku dan you akan tahu imanku engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gementar yang menarik sekali disini setan-setan itu roh-roh jahat mereka percaya mereka tahu ada Allah dan mereka tahu ada Allah sampai gementar kata gementar itu seperti kalau kita takut dan bulu-bulu di di leher atau bulu-bulu di tangan atau kalau ada bulu-bulu di di kepala kalau kalau kita takut dan itu berdiri agak breng kayak itu itu maksudnya dengan kata gementar itu lalu roh-roh jahat kalau mereka memikirkan membayangkan atau mendengar kata Allah kong karena mereka tahu dia yang maha kuasa nah padahal kita sering gak ada emosi kayak itu tetapi mereka tahu dengan pasti itulah Allah kita sering ngomong kita percaya kepada Allah lalu apa perbedaannya apa bedanya bedanya menurut Yakubus orang percaya anak-anak Allah ada perbuatan supaya kepercayaan jelas melalui perbuatan nah kita harus melihat dan harus sadar orang yang harus menjadi orang yang paling baik suami istri yang harus menjadi suami yang paling baik pekerja yang paling baik murid yang paling baik adalah anak Allah kenapa karena Allah maha baik betul orang yang harus cepat mengampuni harus menjadi anak Allah karena kenapa Allah sendiri cepat mengampuni kalau kita cepat menerima orang itu jelas karena Allah cepat menerima orang lalu kita harus melihat melalui perbuatan apakah kepercayaan kita nah di dalam peruk dan pasal ini Yakubus sekarang menggunakan dua contoh bagi kita di dalam ayat 20 sampai 24 berbunyi hai manusia yang bebal maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong ya harapannya iya itu iman yang kosong kalau tidak ada perbuatan menurut Yakubus bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan perbuatan dan oleh perbuatan perbuatan itu iman menjadi sempurna lalu kita ada contoh pertama yang pertama Abraham dan dia siap mempersembahkan Ishak dan itulah perbuatan itulah kegiatan kenapa karena kepercayaan dia karena dia percaya bahwa Allah bisa membangkitkan anak dia dia siap mempersembahkan anak itu tetapi mungkin mungkin kalau kita percaya sama kitab suci aduh Abraham itu itu Bapak kita Bapak iman kita dia orang yang sungguh-sungguh dia orang yang yang tahu dengan dengan pasti dan sempurna aduh dia orang yang yang saya hormati seperti dia pendeta atau something seperti itu aduh saya gak sama sepertinya ya sepertinya kalau ada suka sepak bola mungkin ada Ronaldo atau ada Messi walaupun saya suka sepak bola gak mungkin saya sebaik mereka main bola enggak walaupun saya main bola lama saya lawan mereka pasti kalah ya kalau ada pertandingan Steve melawan Ronaldo siapa akan menang oh jelas Ronaldo nah di dalam iman sering sekali mungkin kita merasa oh Steve melawan Abraham aduh saya kalah dia yang punya iman nah mungkin you merasa seperti itu nah kalau you merasa seperti itu Jakobus menggunakan satu orang lain di dalam ayat 23 dan 24 dia menjelaskan dengan jalan demikian kenapalah Nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran karena itu Abraham disebut sahabat Allah jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan perbuatannya dan bukan hanya karena iman dan bukankah demikian juga Rahab siapa Rahab pelacur tetapi dia menjadi contoh bagi kita orang yang beriman dengan perbuatan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan perbuatannya ketika ia menyembunikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain lalu ada pelacur dan ada orang luar biasa iman seperti Abraham lalu kalau kamu merasa tidak bisa membandingkan aku dengan Abraham karena Abraham orang besar tidak apa-apa membandingkan kamu dengan pelacur di mana kamu mungkin di antara mereka orang yang beriman luar biasa seperti Abraham atau pelacur mungkin saya tidak sebaik mereka tapi saya lebih baik daripada pelacur mungkin maksudnya Yakubus pasti kita di antara mereka tapi mereka beriman itu intinya bagi Yakubus mereka beriman dan itu jelas karena perbuatan lalu kita bisa tahu siapa yang beriman karena kita bisa melihat perbuatan yang menjelaskan yang mencerminkan kepercayaan lalu tidak penting siapakah saya siapakah mereka siapakah pelacur yang penting perbuatan dan mereka berdua menggunakan iman dalam perbuatan mereka nah kita akan lanjut karena seperti Yakubus selesai pasal ini dengan ayat 26 dan dia mengatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga iman tanpa perbuatan perbuatan adalah mati nah kalau kita ingin tahu maksudnya Yakubus hatinya Yakubus harapannya Yakubus orang bisa tahu Allah itu baik karena perbuatan mu itu baik karena kalau you bilang ada iman tapi you gak ada perbuatan perbuatan baik iman mu sama seperti tubuh tanpa nafas matah kalau matah matah gak ada gak ada gunanya gak bisa melakukan apa-apa gak ada hasilnya gak ada masa depannya karena matah nah iman dengan perbuatan perbuatan adalah iman yang hidup itu keputusan kita saya berharap kita bisa dapat belajar hal itu dari Yakubus hari ini bahwa gak cukup kalau kita bilang aduh saya percaya sama Allah yang maha besar maha kasih maha baik enggak saya percaya saya mengikuti Isa al-Masih Yesus Mesias enggak cukuplah kalau tanpa iman dengan perbuatan perbuatan karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati tetapi iman dengan perbuatan perbuatan yang mencerminkan kepercayaan dan iman itu adalah iman yang hidup marilah menjadi orang yang hidup dan orang bisa melihat perbuatan perbuatan kita dan mendengar perkataan perkataan kita yang keduduannya menjelaskan mencerminkan bahwa kita kepercaya percaya kepada Allah dan Yesus anaknya Amin Tuhan berkati